Serangan besar-besaran Rusia untuk melumpuhkan sistem energi Ukraina terbukti tidak berhasil. Kiev kini bahkan akan memulai kembali ekspor listriknya ke negara-negara Eropa. Sejak Oktober 2022, Rusia melancarkan gelombang serangan dengan ribuan rudal dan drone. Mereka dengan sengaja menyasar fasilitas energi Ukraina. Ini menyebabkan berulang kali pemadaman listrik dan pemadaman terjadwal. Sejumlah kota dalam kegelapan selama musim dingin. Situasi ini memaksa Ukraina menghentikan ekspor listrik. Tetapi sekarang mereka dapat menjual kelebihan dayanya lagi. Menteri Energi Ukraina Herman Haluschenko telah menandatangani perintah yang mengizinkan ekspor 400 MW listrik ke jaringan Eropa. Namun pelanggan dalam negeri tetap akan menjadi prioritas. Dia mengatakan sistem energi Ukraina telah memproduksi kapasitas ekstra selama 2 bulan terakhir. Dan Ukraina tidak lagi menghadapi pembatasan listrik. Menurutnya musim dingin yang paling sulit dalam sejarah Ukraina telah berlalu. Perusahaan listrik negara Ukrainergo pada Sabtu 8 April 2023 mengatakan, Rusia telah meluncurkan lebih dari 1.200 rudal dan drone di fasilitas energinya. Serangan dilakukan mulai Oktober 2022 dan terus berlangsung hingga Maret 2023. Perusahaan menggambarkan serangan itu sebagai upaya terbesar untuk menghancurkan sistem energi negara Eropa tersebut. Serangan telah mengakibatkan pembangkit listrik termal dan hidroelektrik Ukraina rusak. Kivs juga telah kehilangan kendali atas pembangkit listrik tenaga nukir terbesar di Eropa, yakni Yap Polisya yang berada di tangan Rusia. Tetapi terbukti mereka bisa dengan cepat memulihkan kerusakan tersebut. Ukraina telah menjadi pemasok utama listrik ke Uni Eropa dan negara tetangga Moldova. Data Kementerian Energi Ukraina antara Juni hingga Oktober 2022 menunjukkan, negara ini telah mengekspor sebanyak 2,6 miliar kilowatt energi yang cukup untuk 1,6 juta warga Uni Eropa. Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijennya juga mengatakan, kampanye untuk meruntuhkan sistem energi Ukraina belum mencapai tujuan utamanya. Inggris mencatat, situasi produksi dan transmisi energi Ukraina kemungkinan akan membaik dengan kedatangan cuaca yang lebih hangat. Intensitas serangan ke fasilitas energi juga telah menurun drastis, tetapi tidak jelas apakah kini Rusia telah mengabaikan upaya dan strategi tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut, Rusia memang masih melanjutkan serangan, tetapi dengan skala kecil yang menggunakan kurang dari 25 amunisi. Tetapi Rusia diyakini mempertahankan kemampuan melakukan serangan skala tinggi jika diinginkan. Sementara itu dari garis depan pertempuran dilaporkan, serangan unit artileri di kedua belah pihak telah menurun. Baik Rusia maupun Ukraina disebut telah melakukan penghematan amunisi. Blogger militer Rusia Alexander Khodorkovsky mengatakan, unit-unit Rusia yang tidak terlibat dalam serangan telah mengalami pengurangan pasokan amunisi secara serius. Mantan Menteri Keamanan Republik Rakyat Donetsk tersebut mencatat, kekurangan artileri di garis depan sebagian besar disebabkan karena persiapan untuk serangan balik Ukraina. Pada saat yang sama, Washington Post juga menyoroti kru artileri Ukraina sangat menghemat amunisi. O-Wizzer 152mm yang sebelumnya digunakan untuk menembakkan 20 hingga 30 peluru per hari, kini menyusut menjadi kurang dari 3. Senjata kaliber 155mm NATO dilaporkan menghadapi kekurangan yang lebih sedikit daripada senjata era pakta warsawa. Namun pejabat militer Ukraina yang tidak disebutkan namanya mengklaim Ukraina masih bisa menembakkan 7.700 peluru seharinya. Di bagian lain, mantan perwira Rusia dan nasionalis Igor Girkin terus melakukan protes dengan jalannya operasi militer. Kini dia membentuk gerakan yang disebut sebagai Club of Angry Patriots. Selain Girkin, tujuh tokoh ultranasionalis terkemuka bergabung dalam kelompok tersebut. Anggota Club itu mengatakan bahwa Rusia saat ini dalam posisi kritis. Negara ini akan segera menghadapi kekalan di Ukraina jika tidak secara drastis memperbaiki situasi di garis depan. Bahkan menurut mereka sangat mungkin Rusia mengalami kudeta pro-barat atau perang saudara. Para anggota mengklaim bahwa pejabat Rusia tidak dapat meningkatkan upaya perang dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Ini karena sebagian besar pejabat Kremlin adalah anggota vaksi anti-perang. Vaksi ini dituduh mengadvokasi penyelesaian damai dengan Barat. Tujuannya agar mereka mendapat kembali akses ke kekayaannya. Itu menurut Girkin. Demikian sahabat Jijatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jijatapa.com dan www.fightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Fly like a eagle. Fight like a falcon. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!